guys sekarang kita lagi berada di makam raja-raja yang berada di kimhae korea nah disini banyak sekali makam-makam kerajaan zaman dulu sebenarnya ini makam sih bukan tempat wisata tapi karena kita nggak tahu kalau orang-orang korea ini pas lagi hari raya solnal itu biasanya kayak di Indonesia itu semacam siarah itu ya guys mengenang masa-masa kerajaan zaman dulu nah kali ini akan saya vlog dan akan kalian saksikan bagaimana pemandangannya di dalam kerajaan-kerajaan ini ini dulunya kerajaan guys ini pintu kebangnya seperti ini dan itu ada semacam kayak prasasti-prasasti nah ini seperti itu guys kita eksplor dulu ya jalan-jalan nah disini kita akan melihat prasasti-prasasti mak ini peninggalan kerajaan-kerajaan ini entah apa itu tungku ya ini kalau kalian bisa mengartikannya ini nama-nama raja-raja yang meninggal di sini guys ini bukan batu nisan ya hanya kayak apa sih pengenang lah peninggalan pengenang lah peninggalan kayak arca gitulah ya ini namanya masih dalam bahasa Cina ada burung guys burung di sini sangat dipelihara nggak boleh aja yang melangkap nah ini mungkin mungkin teman-teman 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 ke jawanya guys cerah cuacanya meskipun ini kelihatannya di video mataharinya sangat telik tapi suhu di sini percaya deh dingin guys tuh tangan saya saja masih kriput-kriput kayak gini ini pintunya aja masih dijaga ini kayu-kayu zaman dulu nah nah kita akan coba masuk lebih dalam lagi ya guys isinya ada apa aja sih di makam kerajaan ini ini berada di tengah-tengah kota sebenarnya guys yuk kita akan masuk lebih dalam nah yang penting selalu jaga kesopanan karena di sini mengingat menurut orang korea ini teman-tempat sakran nah itu banyak orang korea yang lagi siarah jadi kita harus jaga sopan santun dan kalian lihat enggak ada sampah satu kali satu sedikit pun enggak ada sangat menjaga kebersihan tempat-tempat di sini sangat rapi dan lihat guys bangunan di sini sangat unik dan sangat ternyata padahal itu dikelilingi oleh gedung-gedung tuh apartemen dan juga banyak kali tempat-tempat nah ini kita akan eksplor kita akan masuk dingin guys cuacanya sangat dingin sekali ini kayaknya makamnya ini loh guys nah ini loh nih itu ada namanya tuh tapi kita enggak boleh masuk pintunya di kunci ada batasan-batasan tertentu meskipun masuknya gratis tapi ada batasan-batasannya guys contohnya ini ini yang ada makam-makam sakralnya pintunya di kunci ini pintu masuknya dikembok ya guys tuh kita enggak boleh mancok jalan meskipun panas bibit aja masih dingin guys nah itu guys itu ada lagi bangunan-bangunan yang ditutup banget dulu kalian tahu bahwa ini masuknya gratis ya guys ini lambang bendera korea ini lambang bendera korea ya keren gak guys oke action dulu ini explore lagi kita masuk nah ini ada ulang kajimaseo kita dilarang naik karena ini benda-bendanya itu sangat rapi dan sangat tersusuni kita gak boleh masuk itu ada ulang kajimaseo gak boleh naik atau masuk kita akan memasuki kesana aja tapi pokoknya serem itu ada apa lagi ya kalian penasaran ayo ayo kita masuk kesana aja deh aman siapa tau ada penampakan oke kita masuk dingin guys kita masuk oh ini semacam kayak taman guys taman bermain itu tuh di belakangnya banyak sekali pepohonan nah itu ayo makin kesana kok makin serem kita balik lagi aja ya guys yuk guys balik lagi bawahnya dingin gak enak takutnya ada sesuatu ini tepat bertepatan pada hari raya seolah ya guys tentu banyak orang-orang korea orang korea disini sensitif dengan kamera guys jadi kita harus hati-hati dan gak boleh nyoting mereka nanti bisa dilaporin nanti bisa ��분 itu yang terus lihat itu - aman ada temanku masih ke teman 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 masuk lagi, kita akan dimasukkan nah, disana nah, itu makamnya guys entah itu makamnya berapa orang, bisa tinggi banget gunung itu, nah itu ada patung-patung ya, disitu tidak tradisi ya, bangunannya juga unik banget kayu di mungkin rumputnya ini kalau musim semi atau musim panas ini warnanya hijau, bagus banget guys kayak rumput di stadion sepak bola, tapi karena ini musim dingin, jadi semuanya ya kering-kerontang seperti itu gambar hewan-hewan keliaraannya tajak makanya dijadikan patung itu ada domba, ada sapi atau mungkin ada simbol tertentu kayaknya guys ini bagian yang paling depan ujung depan, pintu masuk disitu, pintu masuknya pintu masuk dan disini kita halaman yang paling sorry guys saya ngomongnya gak megab-megab karena dingin beneran saya gak tahu meskipun di video ini kelihatannya suacanya panas tapi panas disini gak kayak panas di Indonesia guys dingin nah kita akan mengeksplore sendang atau apa ya kolam kolam bermain atau kolam pemandian atau apalah pokoknya sendangnya yang ada di kerajaan ini nah itu nah itu tapi sayangnya karena ini musim dingin akhirnya agak butak itu sendangnya guys dulunya ini kayak sumber listrik guys tuh ada baling-balingnya tuh itu sumber listrik listrik tenaga air mungkin ini pelopor ya salah satu pelopor lah itu ada patungnya serem listrik tenaga air di Korea itu kayaknya tapi saya mah kelihatan ada ikannya loh guys dingin guys anginnya luas cukup luas juga ini sendangnya guys ini kalau musim bentar lagi musim semik ini daun-daun semua pada keluar semua hijau dan airnya pun jernih guys bening bening banget sayangnya ini masih bulan 2 biasanya bulan-bulan 3 itu sudah mulai musim semik bunga juga udah tumbuh nah ini salah satunya nih ini bunganya nih ini biasanya di banyak banget kalau musim semik guys nah langsung pilih guys nah itu cuacanya sangat dingin sendangnya itu daun-daun aja pada kering guys ada apa lagi oh ini lampu ini kalau malam bagus banget guys ini luarin lampu ini saya menyelot ke kolam nah itu ada bulunya oh ada telur guys telur raksasa guys itu itu ada telur guys telur apa itu ayo kita kesana boleh gak ya oh telur telur itu guys telur tiga sahurus apa telur buah ya itu ih burung kok serem ya ada penjaganya kok serem ya teketin aja dulu gak apa-apa ya permisi pak permisi permisi ternyata cuma bangunan itu raksasa guys kirain telur apa gede banget kita jalan lagi kita jalan lagi tapi baru kali ini tapi baru kali ini saya mengeksplor ini guys kolam ini loh saya baru tau ini ada kolam disini tadi kita disana ya ini udah cukup kita capek juga sekian dulu ya vlog kali ini nanti kita akan nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya dan karena ini waktunya sudah siang aku juga mau pergi lagi mau pulang nanti ketinggalan bisnya jadwalnya kan jam satu ini sudah jam tengah jam lagi sekian dulu video kali ini silahkan di share jika kalian suka di like dan jangan lupa subscribe channel saya see you next video bye bye bye